5 News, High Views, High Five Hai Sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 9 Agustus 2022 Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadier J Hal ini diumumkan ke Polri pada selasa 9 Agustus 2022 Sebelumnya, Polri telah menetapkan dua tersangka lain dalam kasus ini Keduanya yakni Baradae dan Brigadier RR Presiden Jokowi Dodo untuk keempat kalinya meminta kepada aparat penegak hukum Untuk tidak ragu-ragu dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadier J Jokowi menekankan kebenaran kasus ini harus diungkap sesuai fakta apa adanya Menurut Presiden, upaya ini perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak menurun Taiwan akan menggelar latihan anti-invasi di tengah latihan militer besar-besaran China Pada selasa 9 Agustus 2022 dan Kamis 11 Agustus 2022 Latihan yang akan diadakan pekan ini bertujuan Untuk mensimulasikan pertahanan Taiwan dari invasi Beijing Militer Taiwan akan mengadakan latihan anti-pendaratan di Pingtung, wilayah paling selatan di negara itu Latihan ini akan mencakup pengerahan ratusan tentara dan sekitar 40 senjata Hawaitser Korea Utara disebut siap mengirimkan 100 ribu tentaranya ke Rusia Sebagai bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina Hal tersebut disampaikan oleh pakar pertahanan Rusia Igor Koroshenko pada Senin 8 Agustus 2022 Koroshenko menyebut pasukan Korea Utara sebagai kekuatan yang tangguh, tidak menuntut dan memiliki motivasi yang tinggi Ia menambahkan, Moskwa tidak boleh malu menerima uluran tangan yang diberikan Korea Utara tersebut FBI gerebek rumah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Senin 8 Agustus 2022 Trump menyebut FBI tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu Sebelum melakukan pengerbekan di rumahnya Dikabarkan, pengerbekan di rumah Trump itu terkait dengan penyelidikan arsip nasional Namun, FBI belum berkomentar terkait kabar tersebut Itu tadi, 5 berita paling populer hari ini Kompas.com Cernih melihat dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!